Ya terima kasih Anda masih di Net24. Kabut Asap di Pekanbaru menipis dari hari sebelumnya. Hal ini membuat latihan pesawat tempur dapat kembali berjalan normal. Karena sebelumnya Kabut Asap mengganggu jadwal penerbangan pesawat-pesawat tempur. Kabut Asap di Pekanbaru, Riau hari ini menipis. Ini membuat aktivitas pesawat tempur kembali bergeliat. Ini dapat dilihat di pangkalan TNI Angkatan Udara Rusminur Jadin. Tiga pesawat tempur jenis HOK-100-200 kembali dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya, aktivitas di Rusminur Jadin lupuh karena Kabut Asap. Semua pesawat tempur pun ditarik ke Jakarta. Dan pesawat ini sudah sebelum 5 Oktober sudah lama menunggu asap. Ini kurang lebih dua minggu. Hampir tiga minggu katakanlah. Selain pesawat jenis HOK yang sudah kembali, pesawat-pesawat tempur lain akan kembali ke pangkalan udara Rusminur Jadin Pekan ini. Pesawat-pesawat tersebut dijadwalkan kembali jalanin latihan rutin dan menjaga wilayah perbatasan. Kamis siang, Kabut Asap akibat kebakaran hutan dan lahan menipis. Ini akibat tujuan yang mengguyur sebagian wilayah Riau. Jarak pandang mencapai 5 hingga 8 kilometer. Kualitas udara pun berada di level sedang hingga tidak sehat. Okisulistio melaporkan untuk NET.